Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah aku bisa hati FIMU Kembali hadir bersama saya Isya Marsya Dalam program Teras Uhamka Dan kembali kita sama-sama berdoa tentunya Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyebabkan Kesehatan, keberkahan dan rahmatnya Untuk kita semua Dan pemerintah seperti biasa Dalam Teras Uhamka kita akan berbicara Seputar ikhtiar-ikhtiaran Dihadirkan oleh Sipitas Akademika Uhamka Lintas program studi dan lintas Fakultas dan juga Bicara tentang ikhtiar-ikhtiaran yang tentunya sejalan Dengan visi pendidikan yang dihadirkan Oleh Persyarikatan Muhammadiyah Nah pada kesempatan kali ini kita Akan berbicara tentang pendidikan Dan tentunya bersama Wakil Dekan Tiga Fakultas Keguruan dan Ibu Pendidikan Uhamka Yang ini bersama Bapak Harina Redi MPD Dan langsung saja kita Sapa Pak Hari? Assalamualaikum Pak Hari Waalaikumsalam Mas Isan Sehat? Alhamdulillah Dan kali ini kita bicara tentang Membangun pendidikan yang mencerdaskan Dan mencerahkan Menuju Indonesia Emas 2045 Ini sangat menarik nih Pak Hari Terlebih Indonesia Emas 2045 Menjadi salah satu yang digaung-gaungkan Yang digadang-gadangkan dan akan kita raih Tentu ini tidak membutuhkan ikhtiar yang luar biasa Untuk mencapai kesana Dan mengawali diskusi kita nih Pak Hari Mungkin seperti apa kita melihat Pendidikan itu sendiri Hakikat dari pendidikan itu Pak Terima kasih Mas Iksan Memang bicara tentang pendidikan ya Itu sesuatu yang sangat penting Apalagi bagi sebuah bangsa besar seperti Indonesia Untuk itu maka refleksi terhadap pendidikan Indonesia itu Menjadi fondasi yang harus dipahami oleh semua kalangan Kita tahu bahwa Indonesia lahir itu Bukan sesuatu yang tiba-tiba Tetapi melalui proses yang panjang Melalui sejarah yang panjang Nah Sejarah pendidikan di Indonesia memang Menarik kalau kita telusuri ya Jadi memang Kita pernah dijajah oleh bangsa asing Mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris Dan paling lama adalah Belanda Yang disebut juga dengan kolonialisme Nah Sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing itu Kita kan dalam bentuk kerajaan-kerajaan Artinya kita sudah memiliki peradaban yang maju Peradaban maju itu bisa tumbuh dan berkembang Karena Ada warga masyarakat dan pemerintahan Yang memang memiliki kecerdasan Nah gitu Misalnya kerajaan Majapahit Sriwijaya Bahkan kerajaan-kerajaan Islam Nah itu Merupakan pelajaran yang harus kita petik ya Bahwa Indonesia waktu itu ya Sudah memilih peradaban yang hebat Jadi ada kebanggaan buat kita sebagai bangsa bahwa Kita adalah bangsa yang besar Nah ketika kita dijajah Maka disitulah ada diskriminasi Nah ada diskriminasi Ada kolonialisme Kita dianggap kelas paling rendah Kelas tiga gitu ya Nah Mereka bangsa asing itu Kelas paling tinggi gitu kan Kemudian di bawahnya ada timur asing gitu Cina Atau mungkin Bangsa-bangsa India Itu kelas dua Kita kelas tiga Nah Mindset ini harus kita rubah gitu Maka ada istilah Kalau kita hari ini masih membawa mental-mental kolonial itu Kita harus rubah Mental kolonial itu ya Mental terjajah Contoh yang paling sederhana misalnya Kalau kita punya murid ya Duduk paling belakang Gak berani paling depan Kayak takut gitu loh Nah ini kan harus kita rubah Bahwa membangun kepercayaan diri Itu harus kita tubuhkan Nah ratusan tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda Kemudian timbul keinginan ya Dari tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan Untuk menuntut gitu ya Menuntut kemerdekaan Nah disinilah Belanda juga akhirnya menyadari bahwa Makin lama makin berkuasa Dia membutuhkan tenaga-tenaga ahli Untuk memanajemenkan Indonesia ini Waktu itu Namanya Hindia Belanda Hindia Belanda Makalah Maka lahirlah istilahnya politik etis Politik balas budi Salah satunya terkait dengan pendidikan Nah Belanda membuka ruang Bagi generasi muda waktu itu Untuk sekolah Tapi sangat terbatas Sangat Hanya kalangan ningrat saja Yang bisa sekolah Mas Iksan Jadi pendidikan itu Era kolonial istilahnya Jadi pendidikan yang di Diperoleh oleh golongan ningrat Ningrat betul Orang tertentu Orang tertentu Sedangkan rakyat biasa tidak bisa Belajar gitu ya Akses ya Nah walaupun sedikit Tetapi dampak Ternyata dampak dari pendidikan ini Luar biasa Belanda berharap bahwa Ketika mereka mengajarkan rakyat Indonesia Hanya untuk sebagai tenaga administratif Di pusat-pusat pemerintahan Atau di perusahaan-perusahaan dia Tetapi Membuka pikiran Rakyat Indonesia Ternyata kita dijajah Gitu loh Dan bagaimana lepas dari penjajahan seperti ini Nah dari kalangan elit terpelajar itulah lahir pergerakan kebangsaan Maka lahir tokoh-tokoh seperti Soekarno Muda Hatta Muda Sahrir Muda Ahmad Dahlan Muda Yang waktu itu sadar bahwa kita sebenarnya dijajah Nah itu harus kita pahami Untuk generasi muda sekarang ini Bahwa Indonesia tidak lahir Begitu saja Jadi Indonesia lahir Perlu proses perjuangan Nah dari sinilah lahir tokoh-tokoh seperti Amah Dahlan Dan Ki Hajar Dewantara Nah Bapak Pendidikan Indonesia gitu kan Tokoh awal gitu ya Apa yang Ki Hajar Dewantara Apa namanya ajarkan pada kita semua Yaitu Sebagai seorang guru Di depan Kita itu harus menjadi panutan Nah panutan Nah jadi siapapun itu Kalau kita bernama orang tua Bahwa kita harus menjadi panutan Nah panutan itu menjadi hal yang langkah hari ini Karena panutan yang baik itu seperti apa gitu Ya kalau kita bilang pemimpin yang baik Tapi pemimpinnya korupsi misalnya Pemimpinnya tidak mencerminkan perilaku yang baik Nah itu kan berarti harus ada perubahan gitu ya Untuk jadi pemimpin tentu harus pemimpin yang baik Kemudian di tengah Ya di tengah kita harus menjadi pendamping Pendamping juga Pendamping ini menamingi siswa Menamingi rakyat ini Agar supaya mereka tidak Salah jalan gitu Nah kalau di belakang Kita jadi motivator Pendorong Pendorong Nah makanya ada Kalau bahasa Jawanya kan Jadi kalau di depan kita menjadi suri toladan Di tengah kita menjadi pendamping yang baik Dan di belakang kita menjadi pendorong Motivator Nah konsep ini Ki Hajar Dewantara ini kan Sangat maju di jamannya gitu ya Dan bahkan hari ini masih relevan Hari ini sangat relevan gitu ya Untuk kita terapkan Nah lahirlah tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan yang tadi saya sampaikan Yang mencerahkan tadi Cerdas dan mencerahkan Nah gitu loh Jadi Soekarno, Hatta, Sahrir Itu bisa saja bekerja sama dengan Belanda Bekerja untuk Belanda tidak perlu dengan rakyat Betul Tapi mereka justru malah berusaha untuk menyadarkan rakyat Mencerdaskan rakyat, membimbing rakyat gitu Untuk lahirnya sebuah kemerdekaan Nah gitu Di sana kita bisa melihat hak pertama hakikat pendidikan Pentingnya tadi Pak Urgensi pendidikan sendiri Karena secara historis kita melihat Jalan-jalan kemerdekaan Jalan-jalan kebebasan Itu kita lihat dari proses pendidikan tadi Tokoh-tokoh tadi yang menyadarkan masyarakat Baik terima kasih Pak Hari ini Kita akan lanjutkan kembali Ini sangat menarik Tentu perbincangan kita Bicara dalam konteks membangun pendidikan Yang mencerdaskan dan mencerahkan Terlebih menyonsong Indonesia Emas 2045 Tetap bersama kami dalam Teras UHAMK Pemisah terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Teras UHAMK Masih bersama Pak Harina Reddy MPD Wakil dari 3 Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan UHAMK Dan kita berbicara tentang membangun pendidikan Yang mencerdaskan dan mencerahkan Menuju Indonesia Emas 2045 Pak Hari tadi kita sudah melihat secara historis Dan melihat lebih dalam hakikat pendidikan itu sendiri Dan secara historis tadi kita melihat bagaimana Pendidikan itu sangat penting tentunya Terlebih dalam kehidupan kebangsaan kita Di tengah penjajahan yang saat ini kita raih kemerdekaan Dan tentu ini kaitan juga menapak ke depan Menuju Indonesia Emas 2045 Dan kalau tadi juga disinggung kaitan dengan pendidikan yang cerdas dan mencerahkan Itu seperti apa memaknai pendidikan seperti ini Oke terima kasih Mas Isisan Kalau kita lihat ya Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita Itu jelas itu Cita-cita bangsa mau kemana Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan didorong oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Menuju kepada kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan mencapai keadilan Jadi Kesejahteraan Keadilan Kemerdekaan Itulah cita-cita kita Nah Ini penting ya Buat kita Bahwa menyadari bahwa pendidikan itu Ending story-nya kemana sih Akhir dari pendidikan kita mau kemana Nah pendidikan itu kan bagian dari Memanusiakan manusia Mencerdaskan Sekaligus mencerahkan Orang cerdas Kalau tidak tercerahkan Itu bisa jadi monster Artinya apa? Dia bisa membuat kerusakan di bumi ini Tapi yang tercerahkan Berdasarkan Nilai-nilai kemanusiaan Maka dia bisa menciptakan Keadilan Kesejahteraan Ilmu yang dia dapatkan itu Benar-benar dia gunakan Untuk kehidupan Kemanusiaan Kalau dalam Islam ya Menjadi rahmat bagi seluruh alam Rahmatan nilai Nah seperti itu Mas Iksan Itu kaitan dengan tadi Cerdaskan dan mencerahkan Cerdaskan dan mencerahkan Itu tidak cukup dengan Cerdaskan saja Harus mencerahkan Cerdas dan juga harus tercerahkan Tercerahkan Nah itu Nah baiknya Kaitan dengan kecerdasan itu sendiri Tadi kita juga Di Bapak Lalu juga membahas Kaitan dengan Membangun kecerdasan Tidak cukup hanya Kaitan dengan intelektual saja Ada instrumen-instrumen lain Yang perlu Perlu cerdas tentunya Itu apa saja Yang perlu dihadirkan Ya sebagai manusia Yang menyadari dirinya manusia Kita sadar bahwa kita manusia Kita sadar bahwa kita berada dunia Hanya manusia yang sadar bahwa Akan hakikat kemanusiaan Ya maka lahirlah pengetahuan Nah pengetahuan ini banyak ya kan Dan salah satunya adalah Pengetahuan yang rasional Yang dalam pikiran kita Kita tuh sudah ada kategori ya Kategori ruang dan waktu Itu kan pengetahuan rasional Pengetahuan misalnya Terkait dengan Kualitas Atau kuantitas Itu kan pengetahuan rasional Tapi juga harus didorong oleh Pengetahuan yang empiris Nah gitu Jadi Ada fenomena yang kita bisa lihat Ada nomena yang Kita tangkap Di atas fenomena itu Nah Kalau dalam Islam ya Lahirlah yang disebutnya Dengan kecerdasan spiritual Kecerdasan spiritual itu Kecerdasan yang tumbuh lahir Dari keyakinan kita Ya sebagai seorang manusia Yang memiliki jiwa Nah itu loh Dan sekaligus raga Jadi jiwa kita ini Itu kan Tertanam dalam diri kita Nah gitu loh Nah Kecerdasan jiwa Itu melahirkan kecerdasan spiritual Kalau kita diberikan bekal ya Petunjuk Tuntunan ya Dengan kuat ya Di dalam agama kita Agama Islam Jelas bahwa Ketauhidan itu ada Number one gitu loh Dan Tuhan itu Dalam ala Quran Banyak bicara tentang Penciptaan langit dan bumi Dan untuk meyakinkan manusia Bahwa akulah Kata Allah itu Tuhanmu Yang menciptakan langit dan bumi Yang memelihara langit dan bumi Penguasa langit dan bumi Raja Langit dan bumi Kita tuh Gak ada apa-apanya Di hadapan Tuhan itu Di hadapan Allah itu Maka lahirlah Yang disebut juga ketakwaan Jadi ketika manusia Memiliki kecerdasan spiritual Maka Secerdas-cerdasnya manusia Iya kan Tidak akan bisa melampaui Kecerdasannya Tuhan gitu Maka lahirlah Kecerdasan spiritual Nah Ini yang terjadi Di belahan barat sana Orang menjadi Kehilangan kecerdasan spiritual Dalam konteks Keagamaan Kehilangan nilai-nilai Keagamaan Yang agama samawi ya Akhirnya lahirlah Nihilisme Ya Ateisme Karena dia hanya Menuhankan Science Pengetahuan gitu Tetapi kecerdasan spiritual Itu harus dibangun Dari ketakwaan kita Ketakwaan Keimanan Itu ya Itu yang disebutnya Kecerdasan spiritual Sebentar Ada lagi yang disebutnya Kecerdasan Apa namanya Emosional Nah kecerdasan emosional itu kan Nah kalau anak sekarang itu Sering tidak percaya diri ya Tadi yang saya katakan Ada mental Apa namanya Keterjajahan gitu Mungkin dalam Pola kehidupan keluarga kita Ya sering dimarahin Gak boleh ini Gak boleh itu Di sekolah juga Sering dimarahin Ada tembok penghalang mental Dia untuk maju Nah disini yang disebut juga Bagaimana kita sebagai manusia Menciptakan kecerdasan emosional Secara emosional Kita harus membangun diri kita Bisa melakukan Ya yang disebutnya Sehat secara mental Jadi kalau Kita naik kendaraan Misalnya Kemudian kita Emosional dalam tanda petik Tidak cerdas Kita bisa konflik Dengan sesama Perkentara di jalan Sering kita lihat itu Tiba-tiba ada orang Berantem di jalan Gak-gak serempetan Ya jadi Kita bisa menahan diri gitu Bahwa Kita tuh harus Memiliki Kepekaan ya Secara emosional Mampu menilai Ya secara Baik ya Mana baik Mana buruk Mana mulia Mana hina Mana benar Mana salah Mana penting Tidak penting Itu juga membutuhkan Kecerdasan emosional Seperti itu Untuk kecerdasan Sementara Kita juga mengembangkan Kecerdasan Sosial Sosial Jadi Manusia itu adalah Makhluk sosial kan Sebenarnya Tidak ada manusia Yang hidup Bisa hidup sendiri Saling berinteraksi Satu sama lain Itu adalah Sebuah keniscayaan Makhluk sosial Tapi Kalau kita tidak Memiliki kecerdasan Sosial Apa yang terjadi Ya kan Konflik Ya kan Gampang tersulut Ya kan Kemudian Masing-masing Mempunyai kepentingan Sendiri Sehingga Banyak hal yang Di dunia ini Bahkan Ya kalau kita lihat Misalnya Perang di Antaruni Soviet Ukraina Palestina Dengan Israel Gitu kan Sebenarnya kan Mereka Harusnya membangun Kecerdasan sosial Ya kan Bahwa kita hidup tuh saling Rukun lah gitu Saling harga-menghargai Toleransi Gitu kan Tetapi kan Memang sulit ya Ketika Hawa nafsu itu Sudah masuk Dalam diri Muat manusia Ya sehingga Itu tadi Tidak Seolah-olah Dia adalah penguasa Gitu loh Dan ingin menguasai Makanya kan Kalau ada Tiga filosof besar Yang dari barat Kalau saya putip ya Misalnya Segment Freud Itu mengatakan Bahwa manusia itu Makhluk Dibidinal Ya Wah nafsu aja lah Intinya Gitu kan Mengumbar Hawa nafsu Sementara Kalau Marx Menganggap Bahwa manusia itu Makhluk material Materialis Ya gitu Sekedar Materi saja Gitu kan Sedangkan Nietzsche Mengatakan Bahwa manusia itu Sesungguhnya adalah Apa ya Memilih kehendak Berkuasa Ini kan Warning buat kita Bahwa Tokoh-tokoh Filosof itu Mengingatkan kepada kita Agal jangan menjadi Manusia yang Libidinal Jangan menjadi manusia Yang materialisme Dan jangan menjadi Manusia yang Hanya Ingin berkuasa Gitu Ya kalau kita ambil Ibrohnya dari Tiga Filosof tadi Walaupun mereka Sebagian ateis Ya Tapi palingnya kita ambil Hikmahnya dari situ Nah sementara Ibn Khaldun mengatakan Bahwa Eh hidup ini Siklus gitu Lahir Tumbuh Berkembang Mencapai kecayaan Dan Keruntuhan Ya seperti Siklus hidup kita lah Lahir Anak-anak Dekuasa Orang tua Dan akhirnya Berada kehidupan Nah dalam rotasi Kehidupan ini Apa yang kita isi Dalam hidup ini Kan gitu Nilai-nilai apa Manfaat apa Yang kita ingin Kembangkan Dari kehidupan kita ini Pendidikan sangat penting Baik Itu tadi Empat Kecerdasan tadi Manusia kita tentunya Yang terdidik Tentunya Yang semudaya Pendidikan kita Yang cerdaskan Dan mencerahkan Menuju Indonesia Emas 2045 Insya Allah Dan Pemisah tetap bersama kami Dalam Teras Uhamka Pemisah terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Teras Uhamka Dengan tema kita Membangun pendidikan Yang mencerdaskan Dan mencerahkan Menuju Indonesia Emas 2045 Dan masih bersama Pak Harina Reddy Wakil Dekan Tiga Fakultas Kegunaan dan Pendidikan Uhamka Hari tadi kita Sudah mengupas Dalam tentunya Kaitan dengan Maknai Mencerdaskan Dan mencerahkan Itu termasuk Harus dimodali Harus Dengan Empat Kecerdasan tadi Yang harus dimiliki Atas kalau kita tarik Ke servitas akademika Itu seperti apa tentunya Dari FKIP Iktiaran dihadirkan Dan juga Ini tentu Sudah Kalau kita lihat sekarang Sudah menjadi Program tentunya Sudah menjadi visi Indonesia Emas Khususnya Dari bidang pendidikan Seperti apa Pak Iya Ya FKIP Sebagai salah satu Lptk Di bawah Lawan Muhammadiyah FKIP Komka Tentu saja Memiliki peran Untuk berpartisipasi Mencerdaskan kehidupan bangsa Sekaligus mencerahkan Betul Nah tadi Kita sudah diskusi Bagaimana Kecerdasan Selain kecerdasan intelektual Kecerdasan spiritual Emosional dan sosial Itu kita kembangkan Kalau di Muhammadiyah itu Ada pelajaran Mata pelajaran Atau mata kuliah Al-Islam Al-Islam Kemuamudiaan Itu juga menjadi bagian Yang tidak terpisahkan Dari proses pembelajaran Di FKIP Huamka Nah Di FKIP Huamka ini ada 12 program studi Oke Plus PPG Iya kan Nah 12 program studi ini Kalau kita bagi perumpun Ada rumpun Ilmu pengetahuan alam Pure science Dan matematik Ada rumpun Ilmu sosial Social science Dan ada rumpun bahasa Juga ada rumpun Ilmu pendidikan Nah di rumpun Ilmu alam itu IPA itu ada Biologi Fisika Matematik Matematik Iya kan Kemudian di rumpun Ilmu sosial Itu ada sejarah Geografi Dan pendidikan ekonomi Iya kan Sedangkan di rumpun Ilmu pendidikan Itu ada Pendidikan anak usia dini PGSD Dan Bimbingan konseling Nah Rumpun bahasa itu Ada Bahasa Inggris Bahasa Jepang Dan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Jadi ada 12 prodi Nah Saya gambarkan begini Mas Isan Ketika 12 program studi ini Memiliki Potensi yang luar biasa Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Dari tiap Rumpun ilmu tadi Social science Iya kan Kemudian Physics science Bahasa dan sastra Iya kan Kemudian ilmu pendidikan luar biasa Maka saya Apa namanya Kami ya Tentunya Menyadari itu Bahwa peran pendidikan sangat penting Dan FKIP Alhamdulillah Sudah melahirkan ya Lulusan-lulusan yang Bisa diterima dalam masyarakat Guru-guru yang profesional ya Sudah dirasakan oleh masyarakat Sekolah-sekolah sudah merasakan Lulusan FKIP ini Mempunyai tempat tersendiri di masyarakat Tidak hanya bisa mengajar Tapi sekolah-sekolah mendidik ya Mendidik Dengan nilai-nilai tentu saja Keislaman yang kuat Karakter yang kuat Nah untuk program di FKIP sendiri Yang ada di FKIP ini Kami juga sedang mengembangkan kurikulum Yang berbasis outcome base gitu Outcome base Jadi OBE Outcome Base Education Apa? Tujuannya sebenarnya adalah Agar dapat memastikan bahwa Pengetahuan Ilmu pengetahuan Yang didapat oleh mahasiswa Itu benar-benar dikuasai Dan terimplementasikan Jadi Ada outcome-nya Kalau output kan misalnya Contoh sederhananya Mahasiswa UTS Hari ini UTS misalnya Iya kan Nilai UTS keluar Iya kan Nah nilai itu Output Tapi Outcome-nya apa? Implementasi dari pengetahuan Yang dia dapat Apakah dalam kehidupan diri dia Kehidupan masyarakat Kehidupan berbangsa Bahkan dalam negara pengetahuan Itu mereka gunakan Makanya Konsepnya adalah Yang kita kembangkan adalah Berbasis Studi kasus Case base Atau mungkin Problem base Dan project base Project base Karena Student center learning Student center learning Adalah sebuah kenisayaan Hari ini Tidak lagi Ya kita sebagai dosen Sebagai fasilitator saja Mereka lah yang Mencari dan menemukan masalah Dan menyelesaikan masalah Nah bagaimana cara Menelesaikan masalah Dengan berbagai proyek Proyek yang dia kembangkan Dia membuat proposal Dia menemukan Mengidentifikasi masalah Kemudian bagaimana Metode-metode Yang dia gunakan Untuk menelesaikan masalah Nah inilah pendidikan Di era abad 21 Yang diharapkan Nanti mereka akan Menjadi orang-orang pilihan Yang Bagian dari bonus demografi Di 2045 Karena kalau kita Tidak siapkan hari ini 2045 itu Akan menjadi Sesuatu yang Utopia aja Bisa jadi Bukan emas Malah perak Atau perung Artinya kita Banyak pekerjaan-pekerjaan Nanti di masa depan Yang hilang Yang punah Karena digantikan oleh Ilmu pengetahuan Dan teknologi Jadi Yang terpenting adalah Sekarang menyiapkan Generasi Hari ini Untuk hidup di masa depan Dengan pengetahuan-pengetahuan Yang masa depan Penguasaan teknologi Informasi dan komunikasi Computerize Itu bagian yang Tidak terpisahkan hari ini Jadi kalau Anak-anak kita Belajar coding Ya itu Sebuah keniscahan Belajar tentang Bagaimana Semua itu Tidak lepas dari teknologi Jadi 12 program studi ini Pun mengembangkan Sebuah metode Untuk mengembangkan Teknologi Di dalamnya Kita berada Di ruang micro teaching Hari ini Dengan fasilitas Yang Cukup mumpuni Untuk Bisa dimanfaatkan oleh Mahasiswa Untuk mengembangkan dirinya Menjadi guru profesional Ada ruang kontrol Ada ruang micro teaching Ada ruang smart classroom Dengan peralatan teknologi Yang bagus Dan berguna Dan dapat digunakan Mungkin 5 tahun lagi Mungkin udah usang Udah update lagi Harus kita update lagi Terus gitu kan Jadi FKIP Benar Didukung oleh tentunya Universitas Untuk menyiapkan guru-guru Yang profesional Karena kita mendidik Bukan untuk hari ini Untuk 5-10 tahun 20 tahun Di Indonesia Mas ya 20-45 Itu 20 tahun lagi Nah Relevan gak pengetahuan Yang kita sampaikan hari ini Di masa depan Maka kita ajarkan bahwa Pengetahuan itu Bersifat relatif gitu loh Mereka kita tanam Pernah hari ini bahwa Jangan pernah berhentu Untuk belajar Nah jadi sebuah Problem kan gini mas Ini sedikit Kita Diajarkan guru kita Waktu SD Membaca dan menulis Membaca Menulis Berhitung Tapi hari ini Kecerdasan Kemampuan literasi kita Paling rendah Di negara-negara Di Asia misalnya Artinya ada yang salah nih Kita mendidik anak-anak Ketika dia bisa membaca Kenapa dia Melakukan Proses pembacaan Buku Artikel Misalnya Dan seterusnya Atau menulis Berapa buku Karya-karya yang dia tulis Sangat minim gitu loh Maka kita harus Rubah cara pandangnya Ya kan Bahwa Membaca itu Sebuah kebutuhan Menulis itu Sebuah kebutuhan Ya kan Bukan sebuah Perintah dari guru Atau dosen Baru dia Mengerjakan tugas Tapi Kesadaran bahwa Pengetahuan itu Hanya didapat Dari membaca Dan kemudian Melihat fenomena yang ada Itulah yang kita siapkan Kedepan Baik Itu kita melihat tadi Dari 12 Prodi Dari FKIP Kita sudah melihat Ikti-ikti yang Sudah disiapkan Dan ini juga terus Update terus Mengikuti perkembangan zaman Menjadi salah satu Ikti yang diadirkan oleh FKIP Menyongsong Indonesia emas Karena tadi Bicara tentang Indonesia emas Kita belum tahu 20 tahun ke depan Ini apakah Betul-betul menjadi peluang Yang bisa kita raih secara optimal Atau sebaliknya Tentu dengan persiapan seperti ini Yang dapat kita lakukan Untuk meraih peluang Ini benar-benar menjadi emas Terima kasih Pak Harina Reddy Kita akan kembali Usai jadah berikut Di segmen terakhir Tetap bersama kami Dalam teras Uhamka Alhamdulillah Pengisah Anda masih bersama kami Dalam teras Uhamka Bersama Bapak Harina Reddy Wakil Dekan 3 FKIP Uhamka Dan tadi kita sudah banyak Bicara tentang Ikti-ihtiar Untuk membangun pendidikan Yang mencerdaskan Dan mencerahkan Dalam angka Menuju Indonesia emas 2045 Termasuk tadi Kita melihat Bagaimana ikti-ikti yang Telah disiapkan Sudah berlangsung saat ini Pak Ari Bicara tentang Bangun pendidikan Yang mencerdaskan Dan mencerahkan Dengan berbanyak Ikti-ihtiar yang Dihadirkan Termasuk dari Pengembangan kurikulum Tadi disebutkan Berkaitan Yang berbasis Outcome-based Education Tadi atau OB Dan juga Bagaimana kita melihat Menghadirkan Sumber daya manusia Yang tentunya berkualitas Ya Pak Ari Nah kalau kita Bangun bicara Tentang visi Propetic Teaching University Ini menjadi Pilar Dari Uhamka Sendiri Seperti tadi Disebutkan Pak Ari Mentegrasikan Kelimuannya itu Terlebihnya untuk Guru-guru yang profesional Juga Tentu Yang berbanding lurus Dengan Baun akhlak mulia Yang kaitannya dengan Prophetik tentunya Seperti apa Pak Ari? Ya ini menarik Mas Ishan ya Kita bisa membayangkan Bagaimana 20 tahun lagi ke depan Kalau kita tidak Menyiapkan dari sekarang Akhlak Keimanan Nilai-nilai Agama yang kuat Karena Fenomena yang terjadi Adalah Di Eropa Hari ini Itu gereja-gereja kosong Kosong Betul Di Amerika Gereja-gereja kosong Artinya apa? Dia sudah tidak lagi Percaya yang disebutkan Agama Agama Ya kan Nah ini kan Mengkhawatirkan Untuk itulah Kita Saya setuju dengan Visi Uham kayak Prophetik University ini Artinya kita masih ada Connected Dengan Nabi kita Nabi Muhammad Berilaku Nabi itu Yang perdomanya adalah Al-Quran Ya kan Nah Untuk membangun Akhlak mulia Tentu saja Perlu contoh kan Toladan gitu Nah contoh yang terbaik Adalah Nabi Muhammad Ya kan Kita bisa Mencontoh bagaimana Beliau itu Sangat sopan Kemudian Sangat jujur Arif Bijaksana Bahkan Kepada Orang-orang Non-Muslim Itu luar biasa Ya kan Bagaimana orang majusi Orang Yahudi Orang Nasrani Hidup berdampingan Malahnya Ya itu Di Madinah sana Ya kan Ada yang disebut juga dengan Piagam Madinah Itu kan Sudah dicontohkan Jadi kita Membangun Islam Yang rahmatan Alamin Bukan Islam yang Apa ya Muslimin Khususus Bahkan Islam saja Jadi ketika Kita sebagai seorang Muslim Kita bisa menerima Perbedaan itu Tetap kita bertakwa Kita tetap beriman Dan Kita berharap bahwa Bangsa Indonesia yang Mauritas Muslim itu Menjadi contoh Dari Bangsa-bangsa Muslim lainnya di dunia Center pointnya Pindah ke sini Saya berharap itu 2045 Ya jangan justru Nanti kita berkiblat ke barat Kita menjadi ateh semua Tapi kita menjadi pusat Peradaban Islam Betul Jadi Saya yakin Muhammad dia mampu Membangun peradaban Islam Sampai 2045 Dan seterusnya Kalau kita membangun Pondasi profetik itu Dari sekarang Sesuai dengan Perkembangan zaman Tentunya Jadi Nilai-nilai agama itu Yang kita benamkan Tanamkan Dalam generasi muda Jadi Kalau misalnya Perilaku nabi itu Bisa kita konversi Dalam generasi muda kita Ya kan Dan kita tetap memiliki Kekuatan ketakwaan Jadi manusia yang mutakin Itu luar biasa Mas Jadi Simbol-simbol keagamaan itu Kedepan mungkin Akan melakukan Konversi Gitu Ya kan Ya kita gak tau Generasi kita ke depan Menafsirkan kembali Ya kan Muhammad dia nanti mungkin Punya Ijitihat Ijitihat baru Ya kan Kita tunggu saja Dari Muktamar-muktamar Berikutnya apa Yang bisa Relevan dengan Perkembangan zaman Kedepan Yang memastikan bahwa Kita tetap Memiliki keimanan Ketakwaan Itu Kemudian Kalau di Paradigma Yang kita bangun itu kan Prophetic teaching itu Yang ada tiga sebenarnya Ya Humanisasi Liberasi Dan Transcendensi Nah jadi Tiga hal ini kan Sesuatu yang Orang apa Apa ya Apa sih Tapi kita ingin menyemai itu Bahwa Humanisasi adalah Memanusiakan manusia Mengangkat harkat Martabat kemanusiaan Jadi kalau ada Manusia Melakukan penjajahan Terhadap manusia lainnya Bangsa melakukan penjajahan Terhadap bangsa lainnya Maka Muhammad dia Hadir Muhammad Hadir di depan Untuk membantu Menyadarkannya Membantu menolongnya Seperti yang kemarin Kita Aksi Bela Palestina Itu kan bagian dari Humanisasi Ada sodara-sodara kita Di belahan dunia lain Mengalami Genosid Atas bangsa Terbangsa lainnya Kita hadir Itulah Wujud dari Humanisasi Ya gitu Liberasi Pembebasan Pembebasan dari apa Ya itu tadi Pembebasan dari kebodohan Kalau kita bodoh Ya gampang dibodohi Betul Gitu loh Jadi Seperti yang saya katakan tadi Indonesia Ketika dikolonis oleh Belanda Tidak tahu bahwa Indonesia dijajah Gitu loh Hanya kalangan cerdas Dan tercerahkan saja Yang menyadari bahwa kita dijajah Today hari ini pun demikian Orang-orang yang menyadari Kita merdeka Apa benar kita merdeka Apa kita benar menentukan Nasib bangsa kita sendiri Ya kan Apa kita diatur oleh Bangsa-bangsa lain Nah ini kan butuh Generasi muda yang cerdas Dan tercerahkan Nah seperti itu Nah kemudian Itu tadi Transcendensi Transcendensi Sudah pasti ya Kecerdasan spiritual itu Adalah bagiannya Transcendensi Melampaui Jadi pengetahuan kita itu Melampaui Ada kesadaran Nomena Kesadaran Yang lebih tinggi Bahwa kita ini Sebenarnya hidup Bagian dari Kekuasaannya Maha Kuasa Kita gak boleh Berubah menjadi Yang berkuasa Jadi ada yang Maha Ada Kita ini yang pengada Saja Yang Maha Ada Ya Allah Jadi jangan terlalu sombong Kita hidup di dunia ini Bahwa kita bisa menciptakan Teknologi yang Super Karena begini mas Teknologi itu Akan melakukan Metamorfosis Ini Analisis sebenarnya Dari Noah Harari Bahwa hari ini Teknologi itu Baru menjadi Kuman Yang Nanti Kedepan Akan menjadi Tyrannosaurus Rex Yang menguasai Umat manusia Dia bisa berpikir Independen Mengatur kehidupan manusia Yang hari ini Kita bisa lihat Anak-anak kita Kalau Lepas dari HP Seperti yang hilang Betul Kayak kita Dikendalikan oleh HP Kita Itu kan tanda-tanda Nah Makanya Harapan kita Bahwa dengan pendidikan Profetik ini Kita menjaga Generasi masa depan kita Untuk tetap Membumi Ya kan gitu loh Membumi artinya Dunia ini Kita harus lihat Bagaimana matahari Terbedam terbenam Melihat Alam semesta Ini Jangan hanya duduk dalam ruangan Dan dalam dunia Artificial intelligence Betul Tanda buri Ya itu kan Kecerdasan buatan Yang dibuat Akhirnya terlena manusia Tidak melihat Bahwa kerusakan lingkungan Luar biasa di sana Ya kan Apa Dehumanisasi Terjadi di sana Kita gak peduli Asik dengan laptop kita Asik dengan dunia digital kita Kemanusiaan kita hilang Nah harapan kami Seperti itu Kedepan Uhamka itu Menjadi Bagian yang tidak terpisah Dari mencerdaskan Dan mencerahkan Sehingga di 2045 Kita bisa menatap Masa depan yang lebih cerah Dari Rahim Muhammadiyah Nahim Muhammadiyah Ini melahirkan Generasi-generasi Tetap Pemunya Keimanan Ketakuan Cerdas dan Tercerahkan Tercerahkan Masya Allah Terima kasih Pak Ari Ini terakhir nih Pak Ari Untuk tentu Mengajak Masyarakat Juga kontinasi Kita seakan Untuk saling menguatkan Ikhtiar Kita untuk Menjadi Tadi Agen-agen yang Pendidikan Mencerdaskan dan mencerahkan Terlebih kita punya PR besar Di 2045 Agar betul-betul Menjadikan Indonesia emas Di 2045 Dan ke depannya Saya akan Terima kasih Mas Isan 12 program Studi ini Menawarkan 12 program Menawarkan Berbagai Kesempatan kepada Calon-calon mahasiswa Untuk belajar Bergabung Mengikuti Perkulian-perkuliannya Dirancang Untuk Mempersiapkan Generasi di masa depan Artinya Rumpun IPS Misalnya Sejarah Geografi Ekonomi Memiliki Center of Excellence Pusat Apa yang disebut juga Pusat kreativitas Dan inovasi Program studi Demikian juga Di rumpun IPA Matematika Fisika Biologi Juga punya Center of Excellence Dan juga Rumpun Bahasa Punya Center of Excellence Nah Ini adalah Nilai tambah Yang kita Masukkan dalam Kurikulum Di FKI PU Sehingga Tidak hanya menjadi Guru profesional Tetapi juga Menjadi Apa namanya Disebut juga Entrepreneur Entrepreneur Muda Di masa depan Kemudian menjadi Researcher Researcher Muda Yang menjadi bekal Di kemudian hari Agar bisa Menapahi Kehidupan Di masa depan Itulah nilai tambah Dari 12 program Studi ini Disamping Melahirkan guru Profesional Juga Memiliki Keterampilan Skill Yang dibutuhkan Di era Disruption ini Di era masa depan Ini Saya rasa Demikian Terima kasih banyak Pak Hari Atas perspektif Dan juga catatan Yang tadi disampaikan Termasuk Imbauan tadi Menjadi penguatan Tentunya Untuk kita bisa Bergandeng tangan Dan juga Hadir bersama UHAMK Tentunya Khususnya FKIP UHAMK Dengan 12 Prodinya Kita Menjadi Jembatan Untuk Meraih Pendidikan Yang cerdaskan Dan mencerahkan Tentunya Tersuai dengan tema kita Menuju Indonesia Emas 2045 Sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama Dan Demikian diskusi kita Bersama Pak Harina Redi Wakil Dekan Tiga FKIP UHAMK Dengan tema kita Membangun Pendidikan Cerdas Dan Mencerahkan Dan mencerahkan Menuju Indonesia Emas 2045 Terus saksikan Tema-tema Menaik lainnya Dalam teras UHAMK Dan Sama Daras sumber Kita yang lainnya Saya Samarsa Dan juga Pak Hari Dan juga segana Kru yang bertugas Undur diri Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax